Pilih pemimpin itu kayak pilih teman kan, harus bisa ngertiin kita. Tapi gimana sih cara milih pemimpin yang benar? Menurut kamu, kalau memilih pemimpin itu, apa sih yang paling penting? Itu penting sih, yang bisa dengerin kita, tau masalah kita, terutama untuk kita anak muda. Kalau misalnya dari kualitas sendiri ya, pasti kita itu harus cari pemimpin yang benar-benar bisa ngertiin kita, terus yang benar-benar bisa dipegang janjinya, terus kalau seorang teman itu kan pasti yang bisa dekat sama kita gitu kan. Jadi kita harus cari yang benar-benar peduli sama sekitar, dan bukan hanya peduli sama diri sendiri aja. Menurut kamu, karakter apa sih yang perlu dimiliki pemimpin untuk bisa jadi teman kita? Kalau menurut aku sih, pasti harus punya visi yang jelas, biar nggak kayak teman yang cuma bisa ngomong doang sih. Ternyata, milih pemimpin itu kayak milih teman ya. Ya, yang penting bisa ngerti kita punya visi dan nggak cuma janji. Jadi jangan lupa suara kita punya kekuatan untuk menentukan masa depan. Kalau kamu nih, apa yang harus jadi pertimbangan kamu waktu pilkada nanti? Kayak milih teman sih, karena kalau susah nih, kalau milih temannya nggak nyambung, susah juga. Ya, yang penting sih bisa ngedengerin kita ya, ngertiin kita, terutama buat anak muda. Untuk pertimbangan sendiri ya, pastinya kita juga pengen pemimpin yang benar-benar bisa memimpin kita, dan memiliki kualitas yang bagus sebagai seorang pemimpin. Kayak dia itu harus bisa menempati janji, terus dia itu juga harus bisa benar-benar memimpin negara ini gitu kan. Karena kalau misalnya seorang pemimpin kan pasti tujuannya itu adalah memimpin kita, dan membawa kita itu, negara kita itu supaya lebih bagus lagi gitu, ataupun memimpin daerah kita gitu. Jadi yang pastinya harus benar-benar punya prinsip yang bagus, terus dia bukan hanya omong-omong doang, tapi dia benar-benar bisa ngewujudinnya itu dari perilaku, terus harus kita juga bisa ngeliat dari rekam jejaknya sih. Karena kan rekam jejak pasti lebih bagus lagi ya kan. Pasti ada dia sejarah-sejarahnya dulu, jadi kita harus tahu juga selak-selak bluknya itu kayak gimana. Nah, jadi pilkada itu bukan cuma soal politik, tapi soal masa depan kita. Pilih yang benar ya, karena suara kita berharga. Yeah. selamat menikmati